Intro Setelah menembak keponakannya sendiri Candarli tersulut api balas dendam bukan saja kepada si pengkhianat Rizou melainkan termasuk kepada Balibe yang dia anggap masih memendam konflik di masa lalu dengannya sehingga harus pelan-pelan disadarkan oleh Sultan Mehmed sementara itu Konstantinos juga kecewa Rizou mengapaikan perintahnya sehingga tidak terjadi apapun pada benteng Sultan meskipun begitu ia jadi tahu siapa pengkhianat di pihaknya kesempatan ini digunakan Minotu untuk menjatuhkan saingannya Notaras yang rencananya gagal dan dianggap buta politik di sisi lain Sultan Mehmed mencegah Sulaiman untuk memburu adiknya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan alasan bahwa penaklukan jauh lebih penting hal itu membuat Sulaiman yang tadinya malu menjadi bingung satu-satunya tempat yang bisa menerima Rizou hanyalah Trebson yang merupakan sekutu Konstantinos terlebih sekutu itu memiliki misi mengirimkan bantuan gantum untuk mengatasi bencana kelaparan dan Rizou dianggap cocok dengan tugas ini Chandarli bergerak secara rahasia dengan mengejar Hassan yang akan berkabung dengan Balibe dia lantas mengkonfrontasi Hassan menanyakan di mana keberadaan seniornya itu hanya saja Hassan lebih memilih mati dibandingkan memberitahu hingga akhirnya Chandarli hanya bisa mengancam bahwa dendamnya tidak akan padam sebelum membalas kepada orang-orang yang memusuhinya di istana Sultan Mehmed memberi pengertian beyazid putranya untuk saling menyayangi antar saudara dan tidak terpecah belah demi tahta belakangan lantas ia menceritakan kisah habil dan kibil sesuai tradisi Turki Chandarli memotong rambutnya sebagai tanda berkabung Sulaiman mendatanginya menawarkan bantuan bahkan nyawanya untuk menebus kesalahan karena telah mempercayai adiknya yang kafir sementara itu Zahanos mengadu kepada Sultan ia khawatir dengan balas dendam Chandarli Sultan pun lantas menasihati balas dendam itu sangatlah wajar hanya saja ia sendiri juga telah mempersiapkan rencananya Konstantinos memperingatkan Orhan untuk tidak langsung percaya kepada Mustafa karena dia orangnya Mehmed dia perlu mengujinya lagi dengan informasi yang ia akan berikan kepadanya jika itu nanti bocor maka akan menjadi jelas umat ortodoks merasa terlindungi dengan datangnya kembali notaras sementara itu Demetrios tidak bisa menyangkal tuduhan dari kakaknya sebagai pengkhianat meskipun begitu notaras menyarankan agar dia jangan dieksekusi demi kepercayaan publik sesuai saran Konstantinos Orhan selalu membawa Mustafa untuk mengetahui kegiatannya sehari-hari termasuk kedatangan bantuan gantum oleh Riso sekarang giliran Konstantinos yang mengikuti saran notaras untuk mendatangkan Bronkovic Raja Serbia itu dicuci otaknya bahwa Mehmed suatu saat akan mengambil tanahnya kembali ke istana Sultan Mehmed mempercayakan kedua putranya kepada Marahatun untuk diajari tentang kesetiaan dan loyalitas Orhan dipanggil Konstantinos karena akan kedatangan tamu dari Karaman Ibrahim B. Mustafa sempat mencegahnya namun ia tidak peduli menurutnya Karaman dan Serbia harus bersatu dengan mereka mengalahkan Mehmed politik notaras yang digunakan untuk Raja Serbia digunakan juga kepada Karaman Ibrahim B. dibuat ragu jika nanti Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmed maka wilayahnya juga lagi pula kedua belah pihak kini tengah berkonflik notaras menambahkan lagi jika kini tidak ada penghalang Gul Sahatun sudah memutuskan hubungan keluarga serta jika Orhan naik tahta maka wilayahnya akan semakin besar mendengar itu Ibrahim B. kemudian berfikir untuk menimbang untung dan ruginya bagi Karaman ketika didatangi suaminya Gul Sahatun mengungkapkan kerinduannya kepada sang ayah namun ia malu Sultan lantas mengingatkan jika mereka telah memiliki Mustafa yang bisa mengobati rindu Rizzo akan berangkat ke Konstantinopel besok malam bertepatan dengan Gerhana Bulan karena itu dianggap lebih aman Ibrahim B. telah memutuskan untuk bergabung dengan Konstantinos ia lantas memerintahkan wasir Husref untuk mengusir atau menghabisi sukarelawan penaklukan Konstantinopel yang singgah di perbatasannya tidak beda jauh Blankovic juga memihak Konstantinos ketika utusan Janisari datang untuk memungut pajak Sergi tangan kanannya justru membunuh orang itu saat ini di istana Sultan Mehmed didampingi Jahanos sedang mengamalkan ilmu antropologinya dan mengetahui bahwa besok malam terjadi Gerhana Bulan tepat saat itu datang kabar dari Mustafa mengenai ekspedisi Rizzo membawa gantum hanya anehnya Sultan ekspresinya biasa saja padahal ia sangat ingin membalas dendam Balibe mengajak Saltuk untuk menyamar agar mudah memasuki Konstantinopel di sana mereka melihat persiapan ekspedisi hanya saja Balibe meminta Saltuk untuk tidak melakukan apapun di sisi lain Husref mendatangi para sukarelawan penaklukan untuk mengusirnya namun karena menolak mereka pun semua dibantai mereka sama sekali tidak mengetahui jika Karaman kini mengbelot kepada Konstantinos di tempat lain Minotu memberitahu Kaisar Konstantinos bahwa Rizzo sedang dalam perjalanan menuju Konstantinopel membawa bantuan gantum jika itu berhasil ia memiliki satu permintaan untuk mengekang Notaras di sisi lain Notaras bukannya tidak tahu bahwa tidak ada kekompakan di kubunya sendiri saat tengah malam Isyak Basah dikejutkan dengan berita buruk tentang pengkhianatan Karaman yang telah menghabisi para sukarelawan ia kemudian bertekad untuk mendatangi Sultan keesokan harinya sementara itu Saruja dan Tuan Urban dipanggil Sultan Mereka diperintahkan untuk membuat senapan sebanyak-banyaknya dari replika yang telah ia buat untuk kepentingan perang dalam waktu dekat Balibi mengajak Saltuk untuk menyamar sebagai kuli panggul gantum hingga bisa masuk ke dalam kapal Rizzo namun seperti biasa Saltuk selalu sewot karena perutnya belum kenyang dan disuruh bekerja berat Sultan Mehmed Murka mendengar kabar dari Hamzah bahwa utusan Janisari yang memungut pajak di Serbia telah dibunuh hal itu semakin jelas bahwa kawasan perbatasan sedang melakukan perlawanan atau pengkhianatan disitu Candarli dan semua mulai menyadari bahwa ini ulah Konstantinos yang ingin menjalin aliansi di Serbia sendiri para senator dikumpulkan untuk memberi pengertian bahwa mereka tidak memihak Mehmed lagi melainkan Konstantinos belum reda dari murkanya Sultan Mehmed mendengar kabar buruk lagi dari isyak pasa bahwa karaman menghalau dan menghabisi sukarelawan penaklukan Konstantinopel dari masalah-masalah ini semua bersiap menerima perintah namun Sultan menyuruhnya tenang dan tidak butuh waktu lama berita ini juga menyebar di Harim Marahatun merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas pengkhianatan ayahnya ia lantas berjanji pada dirinya sendiri masalah ini dia yang harus menyelesaikan Notaras kaget ketika ditunjuk Konstantinos sebagai utusan menghadap Sultan Mehmed Kaisar itu sangat percaya diri kini saatnya mereka mendesak Mehmed untuk menyerah bencana kelaparan telah teratasi serta Karaman dan Serbia melawan pemerintahan Usmani di tengah Zahanos dan Alibi Sultan menceritakan masa kecilnya bersama sang ayah beliau memintanya untuk membaca sebuah buku siasat perang dan itu berlangsung terus-menerus pemanggilan Alibi sendiri untuk melaksanakan tugas ke Karaman Candarli yang menerima informasi mengenai ekspedisi Riso meminta kepada Sultan untuk menembak kapal tersebut dan di luar dugaan Sultan ternyata menolak menurutnya ada sesuatu yang lebih penting lagi pula itu bisa melukai mata-matanya yang ia susupkan ke Konstantinopel mendengar jawaban seperti itu Candarli sangat kecewa Mustafa kaget bukan main ketika Kapurga Orhan sedang menulis surat terlebih surat itu minta diserahkan karena akan dibacakan langsung untungnya surat itu ia tujukan kepada sang ibu dan itu sudah ia persiapkan sebelumnya untuk menghindari kecurigaan namun Orhan mendapatkan satu pengakuan bahwa ibu Mustafa ternyata masih hidup Zahanos mengingatkan Sultan lagi akan bahaya balas dendam Candarli diam-diam ternyata Sultan sudah mengambil langkah antisipasi sementara itu diperlihatkan Candarli mengajak Sulaiman untuk mengambil langkah sendiri tentu mereka sama-sama sepakat Sulaiman demi harga diri sementara Candarli dendamnya akan terbalaskan ketika hendak tidur Husref mendapatkan teror darah diranjangnya kemudian muncullah alibi dari kegelapan Husref hendak melarikan diri namun gagal di samudera terlihat Rizou sangat senang ketika melihat daratan Konstantinopel karena itu artinya mereka berhasil menjalankan ekspedisi tanpa hambatan Saltuk mengajak Balibe untuk merusak kapal itu namun ditolak dia disuruh diam dan hanya melaksanakan apa yang ia perintahkan di tempat lain langkah Candarli dan Sulaiman dihentikan oleh kurjudohan ternyata ini adalah langkah antisipasi rahasia yang disiapkan Sultan tentu ini sesuatu yang sangat menarik janisari agak itu bukan hanya melaksanakan tugas namun lebih dari itu konflik di masa lalu menjadi penyebabnya mereka dulu bermusuhan disitu Candarli mati langkah karena pasukannya telah dikepung sementara itu di harim konflik juga mencuat ketika bahar hatun menganggap ayah gulsa hatun pengkhianat biasit yang mendengar itu kemudian bertanya kepada sang ayah apa benar gulsa hatun juga seorang pengkhianat Sultan kaget lalu menoleh ke arah bahar hatun riso tiba di pelabuhan konstantinopel dan disambut bak pahlawan bahkan kaisar konstantino sendiri yang turun tangan kesempatan itu digunakan balibe dan Saltuk untuk mengetahui dimana gudang logistik dan disitulah Saltuk baru mengerti rencana dari balibe Sultan Mehmed menunjukkan kebijaksanaannya dengan mendamaikan gulsa hatun dan bahar hatun serta memberi pemahaman kepada biasit akan jeleknya pengkhianatan antar saudara setelah itu datanglah adjudan yang memberitahu bahwa notaras ingin bertemu balibe dan Saltuk telah mengetahui gudang logistik dan bersembunyi sejenak di sana setelah semua gantum selesai diletakkan gudang itu pun diledakkan sepintas diperlihatkan marah hatun menghadap ayahnya sementara Ali B menemui Ibrahim B dan Sultan Mehmed sendiri menemui notaras secara keseluruhan para utusan itu menebar ancaman dari yang memerintahkan kita awali dari Ali B yang menggertak Ibrahim B dimana Sultan menghendaki Karaman tetap mengirimkan upeti dan menyatakan kesetiaan jika tidak perang tidak bisa dihindari dan murka Sultan makin besar sama halnya dengan marah hatun ia merupakan bagian dari Usmani dan ketika Sergi Ajo dan ayahnya terus memberontak lehernya pun digorok seketika marah hatun lantas berdiri membelakangi ayahnya dan mengancam sesuai yang diperintahkan Sultan sementara itu Ibrahim B mencoba menggertak balik namun Ali B tidak kalah cerdik ia memulainya dengan melemparkan ikat kepala Husref lalu menegaskan bahwa ancaman Sultan tidak main-main dan ia telah memulainya sekarang kita fokus pada notaras seperti utusan yang lainnya kepalanya pun ditundukkan namun meskipun demikian ia masih dengan lancang mengungkapkan ancaman dari Kaisar pihaknya mengaku mengetahui pemberontakan karaman dan Serbia jadi Sultan Mehmed kini sendirian jadi menurut Konstantinos hebargo ke Konstantinopel tidak relevan selain itu dengan bedenya Sultan Mehmed harus membayarkan upeti serta menghentikan pembuatan senjata mendengar itu Sultan Mehmed pun bangkit dan menyuruh notaras menatap wajahnya putusan Kaisar itu pun gemetar ketika Sultan mengatakan bahwa ia tidak takut apapun jalan Islam telah meneguhkan hatinya dan Tuhan akan menyempurnakan cahayanya setelah itu notaras pun diusir dan kita seolah diberitahu kecerdasan Sultan Mehmed menjatuhkan musuh-musuhnya dalam satu bukulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati